Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup bersatu Nah, kita kalau hidup Hidup di masyarakat saja misalnya Bisa tidak kita kalau gotong royong hanya satu orang? Kita melakukan kerja bakti saja Bisa dilakukan satu orang? Iya, tidak bisa Dilakukan berapa orang, nak? Berapa? Iya, boleh tiga, boleh empat, boleh lebih ya Harus lebih dari satu Supaya apa? Supaya cepat selesai Nah, sekarang silakan dilihat buku tema halaman 200 Tuliskan manfaatnya hidup bersatu Iya, yang pertama disitu sudah dituliskan apa, nak? Iya, pekerjaan cepat selesai Sekarang yang kedua, apa manfaatnya? Ayo, bagaimana? Iya, peduli antar sesama Nomor dua silakan ditulis Nomor dua Peduli antar sesama Yang ketiga apa? Iya Ayo apa? Hidup menjadi Kurang tepat, kurang tepat Kurang tepat, kurang tepat Hidup menjadi Damai Damai Betul sekali, Hanifah ya Hidup menjadi Damai Apalagi? Meningkatkan rasa Rasa, rasa apa? Judulnya ada Hidup bersatu Meningkatkan rasa 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 Iya, persatuan Meningkatkan Rasa 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 Persatuan Ayo yang kelima Apalagi? Meningkatkan rasa Tadi Ya, meningkatkan rasa Kerukunan Meningkatkan Rasa Kerukunan Sudah Lima saja Sudah Diisi semua Tugasnya Coba Teman-teman Zara Bertanya Bagaimana sih Cara hidup Rukun? Ayo Hidup Rukun itu Bagaimana? Coba Alim dulu Apa Alim? Yang keras Iya Menolong Sesama Teman Jika ada Teman Yang membutuhkan Pertolongan Bagaimana Sikap kita? Iya Harus menolongnya Apalagi? Kurang-kurang Sini Apa San? Iya Berbagi Dengan teman Jika ada Teman kita Misalnya Teman kita Punya Makanan Nah Kemudian Ada teman Yang satunya Tidak Tidak Mempunyai Tidak Bawa Makanan Apa yang harus kita lakukan? Iya Berbagi ya Nah Seperti itu Hidup bersatu Dalam Keberagaman Kita Misalkan Saja Apabila Kita Mengerjakan Sesuatu Kita Mengerjakan Dengan Sendirian Dan Dibantu Dengan orang lain Akan Akan Lebih Cepat Yang Mana Nak Banyak Orang Iya Contohnya Nah Akan Cepat Apabila Dikerjakan Dengan Beberapa Orang Ya Hidup bersatu Itu Kita Bekerja Sama Dalam Melakukan Hal Apapun Yang Yang Baik Ya Hal Yang Baik Tidak Yang Buruk Nah Contohnya Seperti Ini Misalnya Saja Silahkan Maju Ian Ganti Saja Ferdi Nah Ferdi Busemi Tolong Ambilkan Kursi Satu Nah Iya Silahkan Ditaruh Disini Nak Iya Sudah Stop Berhenti Ya Berdiri Disini Ya Sekarang Busemi Minta Tolong Risky Gavin Dengan Rifan Nah Risky Gavin Dengan Rifan Sini Busemi Minta Tolong Dengan Tiga Anak Busemi Minta Tolong Ambilkan Kursi Ya Bersama Sama Kursi Bukan Meja Nah Iya Sebenarnya Agak Geser Teman Teman Halo Nah Ini Adalah Salah Satu Contoh Sikap Hidup Bersatu Dalam Keberagaman Contohnya Tadi Yang Pertama Ferdi Sendirian Mengambil Kursi Sedangkan Yang Kedua Siapa Saja Yang Mengambil Kursi Nah Iya Busemi Mau tanya Mengambil Kursi Tadi Terasa Berat Tidak Kalau Sendirian Tidak Berat Tidak Berat Tetapi Terlalu Lama Ya Dalam Mengangkat Dalam Memindakan Tadi Terlalu Lama Sekarang Busemi Mau Tanya Kepada Tiga Anak Ini Rizky Rifan Dan Gavin Bagaimana Mengangkat Kursi Tiga Orang Ini Memindakannya Berat Atau Tidak Tidak Sama Sekali Iya Selain Tidak Berat Dalam Memindakan Juga Cepat Nah Kalian Juga Bisa Menilai Antara Verdi Yang Mengangkat Sendirian Dengan Gavin Rifan Dan Rizky Yang Merupakan Sikap Hidup Bersatu Yang Mana Nah Yang Banyak Orang Ini Ya Daripada Sendirian Kita Melakukannya Dengan Banyak Banyak Teman Nah Seperti Itu Silahkan Duduk Terima Kasih Ya Salah Satu Contoh Itu Ya Nak Ya Nah Sudah Sudah Bisa Memahami Sudah Sudah Bisa Paham Sudah Sudah Ya Kita Dalam Melakukan Hal Apapun Lebih Baik Kita Bersah Bersatu Nah Sudah Paham Anak-anak Manfaatnya Tadi Apa Saja Coba Busem Disebutkan Manfaatnya Hidup Bersatu Yang Pertama Apa Apa Pekerjaan 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 cepat selesai Yang kedua Peduli antar sesama Iya Peduli antar sesama Yang ketiga Hidup menjadi damai Hidup menjadi damai Yang keempat Meningkatkan rasa persatuan Iya Meningkatkan rasa persatuan Yang kelima Meningkatkan rasa persatuan Sudah Sudah Paham Sudah Nah Nanti Di rumah Diterapkan ya Hidup Bersatu Diru Di rumah Di masyarakat Juga seperti itu Ada ayahnya Bekerja Bakti Sebabnya Kita ikut Ikut Membantu Oke Di akhirnya ya Sama Busemi ya Jangan lupa Belajar di rumah Supaya apa Iya Supaya Pandai Tidak lupa Dengan materi Hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih ya Sekarang Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya